apa sih persamaan lalu sama bayi apa bedanya itu yang saya tanyakan itu kan sama-sama status perempuan itu perempuan orang yang mendapatkan gelar bayi itu hampir setara dengan dia ulas asih pengasih sayang kasih sayang ah ya ya oke itu artinya jadi itu menitipkan sebuah sifat sih pertama tapi kadang-kadang ya banyak juga lalu yang berjigar ada bukan saya bener betul berarti dia tidak mampu menjaga jadi zaman dulu di itu banyak yang jomblo karena tidak menemukan kenapa sih kita ados ada budaya besapu orang di Indonesia enggak bukan oke sapu itu adalah bentuk penghormatan kita kepada sang pencipta ketika kita pasang sapu misalnya sapu ini kalau di olomba utara udang namanya udang ya ketika kita mengikatkan itu ada filosofinya Oke kita sudah mengikatkan diri memegang teguh sama yang mahasiswa kita ingin membahas sedikit terkait dengan apa ya warisan budaya warisan budaya yang kita bisa dapatkan secara turun-temurun di Gumi Sasak di daerah kita ini terkait dengan ini Bang Jack Hai masih enggak kira-kira kita temukan perdebatan pemberian gelar lalu-lalu baik baik ya itu menurut Bang Bang Jack ini apakah ini masih urgent untuk kita pertahankan kalau menurut saya harus ya karena gelar itu saya juga waktu saya lahir diberi pedikat L di depan ya lalu itu masih saya belum mengerti waktu SD lalu itu apa kok lalu sedangkan bapak saya lalu dalam hati Hai Nah setelah saya lulus itu baru dikasih tahu ya carilah namamu kalau nanti kalau sudah Anda beranjak dewasa akhir balik ya baru saya akan kasih tahu Oh berarti saya masih dihitung apa namanya masakan anak-anak sama ya setelah itu ternyata Hai gelar itu memang turun-temurun bukan-bukan dari pemberian atau ya Oh sih deh jadi bukan suka-suka ya saya mele-mele anak sudah lalu harus gini-gini bukan kan jadi almarhum Mami dulu dia bilang begini eh jagalah lalu karena nama sih dia lalu itu di depan itu adalah amanah dan itu berat Oke kenapa Hai Anda harus sesuai dengan pitutur setiap apa yang Anda katakan tidak boleh menyinggung mengecewakan ya halus dalam arti tidak boleh membuat orang kecewa kata sama laku harus sesuai ya betul terus kemudian tindak tanduk dalam kemasyarakatan ya jadi ketika Anda dicap sebagai lalu Anda harus berada dan berbudaya Oke lalu berada dan berbudaya ketika kita sudah berada dan berbudaya pasti sudah tentu pasti ya beragama beragama linier sudah linier ya betul karena dari adat itu dari cara kita makan kan sudah baca doa cuci tangan cuci baca doa anti-covid sekali udah iya iya nah jadi itulah keseharan seperti itu ada adat budaya kita dan itu memang dia dalam agama kan kemudian cara kita bertamu terus ucapkan salam duduk dengan bahasa seperti itu Nah itulah lalu yang yang harus dipegang erat ya kemudian dia tidak boleh Hai apa namanya mengumpat ya nyempatulah kasar nyempatulah ya Iya kadang-kadang tersenjaga jadi gelar itu tidak tidak semata-mata itu amanat amanat besar amanah ya amanah gelar yang didapat dari seorang anak dari orang tua bahkan nama ya nama-nama nama yang kita dapatkan dari orang tua itu adalah itu sebagian cita-cita besar orang tua kita siap dititipkan diarti nama kita itu nah namun nanti kita coba anu ini milik ketua anggih siap konteks kekiniannya lalu lala dan lain-lainnya itu nah nanti setelah itu kita baru berbicara dari mana sebenarnya ya sampai dulu kita ngopi jadi obranya asyik luar biasa bismillah ya ini sangat luar biasa pertanyaannya jadi banyak orang penasaran deh kenapa kau ada lalu kenapa kau ada lalu ya beda-bedanya dulu beda lalu-lalu jadi kalau seorang bapak menikah dari bangsawan misalnya lalu ya dan lalu mempunyai anak-anaknya cowok misalnya dua anak cowok dan cewek ya Nah anak yang pertama yang cowok dikasih lalu-lalu gelari di nampil namanya kemudian yang perempuan lalu-lalu untuk yang perempuan oke nah kenapa ada di di sampingnya itu kan kadang apa sih persamaan lalu sama bayi apa bedanya itu yang saya tanyakan itu kan sama-sama status perempuan itu perempuan betul jadi ketika kalau yang dari Lombok Tengah misalnya eh bukan tiang dari ting ceritakan dari silsilah dulu ya dari silsilah dari terakhir terakhir dari Lombok Tengah Kenapa dari Lombok Tengah itu bahasanya ada dua ya oke di sana di Lombok Tengah ada menumene ngenong ngenee ada ngenek meriah merikir meriah meriku kalau dia meriah meriku itu dia lalu Lalu ya kalau yang dari menunggu nih kadang ada bayi di Lombok Tengah ada baik Di penuja Di tanau Lalu di bonjuruk? Bonjuruk lalu Jadi asal kata lalu itu Lalu itu artinya perempuan Lu itu laki-laki Lalu Hasil dari ibu dan bapak Karena zaman dulu orang Tua dulu sering memanggil Kalau di kalangan bangsawan itu perempuan itu Le Jadi itu Lalu Lalu itu ibu Jadi kita memposisikan ibu ini memang selalu Jadi yang pertama Nah sekarang La Le Laki-laki Nah le nya itu Perempuan juga Oke Jadi seperti itu Kemudian kalau baik Kalau baik Beda baik sama lalu Beda Beda ya Asal Apa namanya Nama Nama depannya Baik Senyebutannya yang beda Tapi asal katanya sama Baik Oh iya iya Apa bedanya itu? Bedanya Kalau dari asal kata baik itu Dari kat asal nama berkah Karoma 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 Itu Ibarat Apa namanya Orang yang mendapatkan gelar baik itu Hampir Setara dengan Dia wulas asih Pengasih sayang Kasih sayang Ah iya iya Oke Itu artinya Jadi itu menitipkan sebuah sifat 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 baik yang ada di Nama Ah iya iya baru tahu juga Itu artinya nama Tapi kadang-kadang Ya Banyak juga lalu yang berjigar ada Bukan saya Ya bener Betul Berarti dia tidak mampu Menjaga titipan orang tua Ini jaga baik-baik Itu kembali lagi ke Kesempurna Tidak ada yang manusia sempurna Itu Tidak ada manusia sempurna Kita selalu dalam proses belajar Belajar Dan belajar Makanya sejak lahir Sidi Saya pakai bahasa sasak Eh Sidi Lalu Jaga anak-anak Karena lalu itu harus Beradab Beradab Dan berbudaya Dan berahra Kalau sudah beradab Pasti tidak akan beragama Ya Sepakat Nah jadinya itu yang kita pegang Jadinya tiang kalau Nah bareh Tiang di parawisata Kita kembali lagi ya Tidak Tiang juga tidak pernah merasa Tiang paling baik Atau manusia suci Tiang paling pendosa Betul Ibarat botol kosongnya harus diisi Harus belajar Jadi ketika Tiang Melukun Sustodalah Bingung ke nih Nah ini yang kejak meni-meni Nah ini kita sedang Eh lalu nih Ngilam Betul Nah jadi seperti itu Gitu juga lagi Apa namanya Beban kita Untuk Iya Jadi ketika kita memahami Itu adalah sebagai Beban dan tanggung jawab Ini akan Pasti akan berbeda Berbeda Iya Kita akan selalu mengingat Ya Ada yang maha kuasa Kita selalu kan Kembalikan kan Kembalikan Ada yang maha pengawas kita Nah baru kita ingat Orang tua Dengan tua Tadi titik nama itu Maunya seperti ini Nah Nah paling gak Ketika kita ingat Mele berbuat yang gak gak Rem Rem Top Oke Oke Nah sekarang Kalau kita berbicara Sejarah Nah ini Yang sangat apresiasi Terhadap kita Yang muda-muda ini Mele belajar Sejarah Yang memang Harusnya sebenarnya Kita yang muda ini Kita harus tahu Kita ini dari mana Kemudian silsilah Segala macam Ujung-ujungnya kemana Kalau saya Prihatin terus terang Terkait dengan Ikatan kekeluarkan Ya makin nanu Tenani ya Makin lem kita itu Makin kurang Ya Namun wah Biasanya Namun wah Dua keturunan Namun wah Pada bahasanya Papu Atau Balok Ya balok Setelah itu Yang merasakan itu Kayaknya udah Hilang Hilang Nah ini kan pasti Ada Ada keterikatan kita Yang Seolah-olah kita merasa Jauh keluarga Kacenuh Dindik wah undang Namun Biasa Namun Nggak diundang Sekali di acara Dini ingat Semeton adik Wah laun Di acara Dindik undang Padahal masih di satu wilayah Pijakan di Lombok Itu kita Nah sekarang kita tidak mau Oke yang dulu ya Biarlah Nah sekarang kita coba belajar Nah menurut Sidi Nah saya ada Dapat informasi terkait Penyeragaman gelar Penyeragaman gelar Ya kita khususnya di Gumi Sasak Ini Lai Terbesia Sia diri Jage sampai gelar Saya kadu gelar Besia doang Nah Saya dapat Saya akan diluruskan Saya dapat informasi Ternyata gelar itu Penyeragaman ketika zaman penjajahan Belanda Nah Coba Top Ya nanti Jadi Karena itu besiak-sia Terus Eh Bikah besiak Nah nih Sidi kaduni Sidi kaduni Sidi kaduni Seolah-olah itu dibagi oleh Penjajah ini dari satu sumber Kan sumber lain lagi Berbeda lagi Nah tiang ingin dapatkan dari versi yang berbeda Gimana menurut Bang Jack Ini Geladih Sejarah gelar kita ini Bang Jack Kembali lagi ke sejarah ya Kembali lagi ke sejarah Jadi Penyamaan gelar misalnya Kan di lombok ada Datu Raden Baik Lale Menak Boling Peruangse Iya Nah kalau menak itu Itu lah Raden Lalu Peruangse Itu Berbapu Di bawah Dan jajar karang Nah jadi Kenapa Kadang Banyak orang yang bertanya Kenapa Makan sih Lalu Raden Apa tujuan Lalu lombok nih Dan sekarang kita menemukannya Hanya di sedikit Daerah kita Pertama di utara Iya Makanannya Milih jadi Datu Jadi Raden Nah jadinya Gelar itu Lalu Atur Raden itu Tidak ada Kalau tidak ada jajar karang Dalam arti Ibarat Presiden tidak ada Kalau tidak ada Rakyat Iya Siapa yang akan mengakui Tapi orang yang diakui itu Memiliki Kompetensi Memiliki Gelar Memiliki kemampuan Memimpin ya Memimpin Pertama Dari segi spiritual Adat budaya Dan agama Iya Oh berarti cocok Nah Dari Sikap kepemimpinannya Itu dia akan Mengolah wilayah Memimpin Iya Dari segi adat Oh berarti Bulan sekit Bulan dua itu Talat pade Ah ya Jadinya Kalau wah datu Raden Seperti itu Semua ngikut Itu duaman dulu Kalau sekarang Sembilan milian Nah ini Talat pade Disana pare Disana ubi Disana singkong Enggak Kalau dulu Rata Kalau jaman Talat pade Bulan sekit Bulan dua Musim hujan Nah Seperti itulah Saking di Hormatilah Karisma Jadi karisma Kepemimpinannya Datu Raden Kita dulu Itu yang paling Nah itulah Kalau sudah Datu Ya itu Raja Kalau sudah Datu Dia sudah Pasti Raden Dari Asal kata Rahadian 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 Yang memiliki Ilmu agama Yang bagus Spiritual Yang bagus Memiliki Adat Dan Beradat Ya jadi Kriterianya itu ya Untuk mendapatkan Apakah itu Turun-temurun Atau bagaimana Turun-temurun Dari Jadi kita akan Kembali lagi Ke sejarahnya Siapa sih Kerajaan pertama Yang datang Di Indonesia Nah ini Ini nih Seolah-olah menjadi Titik temunya Cikal bakal Ya betul Nah menurut Sida Jadi bangsawan itu Tidak bisa kita Pungkiri Itu sudah ada Sejak zaman Rasulullah Ya Bangsawan Halifah Nah sebelum itu Agama Islam kan Kita kembali lagi Kita sejarah Nabi Muhammad kan lahir Dengan Itu diturunkannya Al-Quran Untuk menyempurkan Agama-agama yang terdahulu Dari agama Majusi Nasrani Dan lainnya Betul Jadi Disatukan Nah setelah itu Di Indonesia juga pun Sejarahnya sama Oke Sebelum ada Masuk kesini Kerajaan Hindu-Buddha Nah itu Kerajaan Kutai Kertanegara Kertanegara Tarumah Negara Kerjaan Sriwijaya Hindu-Buddha Jadi itu perjalanan Dari bangsa tartar Momo Jadi setelah Kerajaan Kita kembali lagi ya Dari konteksnya Sebelum Kita dapet hadian ini dulu Kita tarik dulu Sebelum dapet kerajaan Dan tuan hadian ya Kita tarik jauh dulu ya Jadi bangsaan itu Sudah ada jaman Rasulullah Kita sepakati Bahwa kultur sosial Itu sudah terbentuk jauh Jauh Oke Nah setelah itu Kerajaan Hindu-Buddha Mempengaruhi Tanah Jawa Percipta Sebuah kerajaan Dan itu datangnya Di abad 700-680 Sebelum Masihi Sebelum Masihi ya Itu Hindu-Buddha Itu yang datang dari Gujarat Iya apa nanya India India Nah jadi disana Perdagangan Iya Perdagangan Daerah Pelabuhan Pelabuhan Sasaran utama ya Jadi disana mengadopsi Nah sebelum itu Iya Sebelum Hindu-Buddha datang Mbak Daya datang Agama-agama orang Dijau itu Dada Animisme Animisme Berhala Batu belik Pokoknya apa Selanjutnya Anggap sakti Tuhan Nah seperti itu Setelah datang Apa nanya Paham Kerajaan dari Hindu-Buddha Hindu-Buddha Baru berkembang Itu masa jayanya Itu Hindu-Buddha Itu sampai abad ke 15 akhir 15 15 akhir Terakhir itu Kerajaan yang Yang masih berbau Hindu Yang paling dulu kan Budha Budha Di abad 750 Sebelum Masehi Baru tercipta Borobudur Dan lainnya Dari Wangsa Sailendra Dan berbarengan Dengan kerajaan Hindu Seperti terciptanya Prambanan Perambanan Legenda Sangat luar biasa Indonesia Itu Hindu-Buddha Adopsi Dari bahasa Nah disanalah Tercipta bahasa Sangsekerta Yang dipakai huruf Palawa Hanajaraka Nah Setelah Kerajaan Hindu-Buddha Disana sudah ada Bangsawan Ada kultur sosial Sudah bentuk ya Nah setelah dia Kerjaan Hindu-Buddha Terus kerjaan Hindu Yang paling mendominasi Karena itu masa jayanya Waktu itu Dari abad 13 Waktu kerjaan Majapahit Tercipta Dari Kalau Raja Pada zaman itu Kan masih Hindia Dari Dari India Masih Sebutannya Sri Maharaja Sri Maharaja Karena ini Adopsi Adopsi Ya Oke Jelukenar dan Wijaya lah Untuk kerajaan pertama Yang pendirinya Itu Cicit Baloknya dari Hayamuruk Hayamuruk Kerajaan terakhir Majapahit Majapahit Dengan patihnya Gajamada yang terakhir Itu kerajaan Hindu Oke Nah Jadinya Adopsi Gelar Bangsawan Turun-temurun Dari sana Ya Nah Majapahit itu Menyebar Pengaruhnya luar biasa Kalimantan Dia sampai ke Filipina Penaklukannya Penaklukan Jadi sebenarnya Dulu mau masuk Kerajaan Itu ke abad 13 13 Dan Lombok itu Sudah tercipta Jangan salah Abad keberapa Abad itu Sampai ditulis Daerah penaklukannya Itu Lombok Disebut Gurun Di sana Gurun Ya Lombok ini disebut Gurun Babat Ada Ada Ditulis itu Di Negara kertagama Bahwa penaklukan Majapahit itu harus Lombok Saya sebenarnya Asliin dengan Lombok Nah kembali lagi Nah saya Ini kan Masa mau Menaklukkan Tanah kan Gak mungkin Orang yang berdiam Lombok Sudah ada Oke Nah ini yang kita Mau tauin Saya Jadi Setelah Perjalanan Majapahit Keluar bangsawan Itu ada Mulai Dia berpencar Majapahit itu Lombok Bali Jadi Majapahit itu Banyak sekali Brand Ofisnya Atau brand Brand kerajaannya Oh ini di bawah Tanah jajahan saya Jadinya Dia di Kerajaan Bali Itu kerajaan Gelgel Kelungkung Kerajaan Karangasem Itu Bentuk dari Kerajaan Majapahit Setelah itu Setelah Dia dari Bali Di Lombok langsung Makanya ada Ditulis di Babat Di Babat Lombok itu Penaklukan Lombok Dari Ekspedisi Ekspedisi Impunale Yang dilakukan oleh Radian Mas Pahit Nah makanya Labuan pertama itu Sebenarnya di Lombok Timur Di Selaparang 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 Waktu itu namanya Bukan Selaparang Letaknya itu Dimana itu Di Lombok Timur Itu diletaknya di Apa namanya Di Labuan Lombok Labuan Lombok Itu Labuan Lombok berarti Jadi Pertama Iya Oke Jadi Kalau kita kembali lagi Ke Lombok Lombok ini bulat Kita kembali lagi Ke Sebelum Kerajaan Hindu Buddha Masuk Lombok itu Sudah ada orangnya Oke Peradabannya Sudah ada Dan agamanya Tidak ada Oke Dan agamanya Tidak ada Baru dia masuk Tapi Tapi Peradaban Yang dia di Lombok itu Itu di akhir Di abad 16 Setelah masuknya Terciptanya Wali Songo Oke Dari Sunan Prapen Sunan Prapen Ya Dia terakhir Jadi yang dari Kerajaan Majapahit Dia menyebar Jadi gelar bangsawan Itu sudah turun-temurun Di Lombok Setelah Lombok itu Ditaklukkan Ya Sebenarnya Lombok itu Tidak pernah Diterlakukan Sama Majapahit Kembali lagi Ceritanya Perdebatan Iya betul Ruang-ruang perdebatan Ini sampai sempat Saya bilang begini Di Majapahit Yang terkenakan Gajah Mada Ya Kenapa ada makannya Di sana Gajah Mada Betul Paling julur Sendiman penaklukan Di sini Dia bertapa Di Rinjani Gajah Mada Ini sumbernya Belum ada Tapi karena Di Rinjani itu Iya Di Lombok Timur Ada Makanya Gajah Mada Oke Jadi Paling toan Lombok sebenarnya Bang Kalau kita Kembali saya Mungkin disebut Digila Masuk Minyak-minyak Ngarang Oke Nah dari sana Gelar Dari kebangsawan Itu dari Zaman Majapahit Majapahit Langsung ke Bali Di Bali juga begitu Nah di Bali itu Mereka mendapatkan gelar itu Ada 4 kasta Ya di Bali 4 ya Berhmana Kesatria Waisa Sudra Sudra itu Jajar Kalang Jajar Karang Dari Cokorde Terus Ide Bagus Anak Kagu Gusti Gusti Supaya Menetapkan Supaya Pemimpin itu Di garis yang sama Dan Diturunkan Kaderisasi lah Ya Kalau kita Konteksnya kekirian Jadi Dibentuk Dibentuk Sejak dia kecil Maka dengan Stratar Sosial itu Kalau kita Sebutkan Dari mana Asalnya Nah ini Ralu Raden Pertanyaan Setelah ini Jauh ditarik Ini Sama Bang Jackie Ternyata Ketemunya disini Majapahit Runtuh Di akhir abad Ke 15 Majapahit Ya Oke Itu pun Lahirlah Sunan Kali Jaga Ya Dia yang Mengislamkan Dari keluarganya Yang Beliau Bapaknya Hindu Oke Seperti itu Majapahit Majapahit Nah Sunan Kata Sunan Itu Suh Sunan 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 10 jari Sunan 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 Itu asal katanya Sunan Orang yang Dihormati Dihargai Ilmu agamanya Sunan itu Orang bangsawan Berarti dia juga dari Dari Raja Ya Seperti Karena dia bisa belajar Itu juga Barulah lahir Rahadian Raden Raden Di abad Ke Akhir ke 16 Rahadian itu Itu yang Pertama Pertama Oke Baru tercipta Kerjaan-kerjaan Islam Di Jawa Baru penyebarannya Penyebaran Jadi Wali Songo Itu Nah Makanya Jawa Bali Lombok Itu Terjauh Di Jawa Penyebarannya Menggunakan Wayang oleh Sundanan Kerjaan Dengan Alat musik Menggunakan Seni 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 Budaya Yang kita Pakai Seni Untuk Masuk Ya Jadi Kadang Ada Orang Berpikir Kenapa Kenapa Kita Ada Budaya Bersapu Kayak Orang Dihindu Tidak Bukan Oke Sapu Itu adalah Bentuk Penghormatan Kita Kepada Sang Pencipta Ketika Kita Pasang Sapu Misalnya Sapu Ini Bahasa Orang Lombok Tengah Sapu Kalau Di Lombok Utara Udang Namanya Ketika Kita Mengikatkan Itu Ada Filosofinya Oke Kita Sudah Mengikatkan Diri Pegang Teguh Sama Yang Maha Kuasa Kemudian Diikat Dan Diikatannya Lurus Keatas Bahwa Yang Menciptakan Bumi Dan Nangit Itu Yang Maha Kuasa Kemudian Baru Kita Beselewok Dalam Arti Bebet Bukan 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 Lewo Pasti Ada Ujungnya Turun Turun Kita Kembali Kepada Tanah Oke Mati Kita Berasal Dari Tanah Ketemu Ini Baru Kulitnya Kulitnya Terus Dia Sampai Di bawah Lutut Ya Pakaian Adat Supaya Bisa Dipakai Polat Sebenarnya Bebet Itu Bisa Dibajadikan Sejadah Oke Banyak Yang Filosofinya Pakaian Adat Itu Dia Pakai Tapi Tidak Mengerti Maksudnya Betul Betul Jadi Jadi Memang Saya Perhatikan Selalu Di bawah Lutut Itu Batas Aurat Luar biasa Betul Sekali Oke Jadi Bisa Dipakai Seladah Tidak Menghalangi Itu Dari Kembali Lagi Ke Rehadian Terciptalah Raden Raden Kalau Dijawakan Bergedan Raden Ayu Itu Anak Perempuan Raden Ajeng Yang Belum Menikah Kembali Ke Lombok Nah Jadi Setelah Dia Lombok Itu Di Di Dihuni Dari Orang-orang Yang Dari Majapahit Dia Beranapina Turun Temurun Jadi Kembali Lagi Ke Yang Sebutkan Dari Seselah Terah Tidak Jadinya Kalau Kita Tidak Dibilang Tidak Dari Majapahit Kalau Kalau Paku Balu Bisa Dibilang Kita Runut Terah Orang Hindu Ketemu Kita Dibakar Dulu Sebelum Di Islamkan Nah Seperti Itu Nah Setelah Dia Masuk Seperti Kembali Seperti Lahirnya Nabi Muhammad Dimana Ada Muhammad Disitu Ada Abu Jahal Dimana Ada Abu Jahal Disitu Ada Muhammad Jadi Orang Sebelum Beragama Itu Manok Bebek Gelap Terang Nah Itulah Seperti Itulah Perjalanan Itu Luar Biasa Maka Terjelah Gelar Itu Jadi Gelar Yang Tertinggi Di Lombok Itu Datu Datu Gelar Tertinggi Di Lombok Datu Kemudian Datu Terus Raden Raden Nuna Itu Kalau Kalau sudah Datu Pasti Raden Raden Nuna Raden Nuna Itu Raja Atau Datu Yang Laki-laki Kalau Perempuan Namanya Dinde 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 Itu Anaknya Dari Raja Nah Setelah Itu Baru Ada Lalu Nah Jadinya Kalau kita Ambil Kenapa Orang Dinde Itu Tidak Boleh Menikah Sama Jajar Karang Alasannya Ada Untuk Meneruskan Generasi Supaya Tidak Terpecah Nah Datu Itu Tidak Boleh Menikah Sama Jajar Karang Istilahnya Isin Pawan Isin Pawan Itu Panjang Sebenarnya Jajar Karang Itu Masyarakat Biasa Dia Tidak Boleh Karena Mereka Sudah Memegang Adat Mereka Membuat Adat Adat Itu Tercipta Setelah Rahadian Itu Ada Jadi Datu Rahadian Yang Menciptakan Adat Oke Jadi Kelas Kelas Sudah Di Strata Sosial Di Tingkat Pemimpin Sudah Dijaga Sebenarnya Namun Perkembangannya Ada Dinde Dengan Masyarakat Ada Jadi Kembali Lagi Kalau Dia Dinde Menikah Zaman Dulu Ada Dinde Menikah Sama Rakyat Biasa Jadi Strata Sosial Di Garis Keturunannya Secara Adat Itu Gelarnya Dihapus Si Dinde Dihapus Jadi Dia yang Turun Turun Seperti Masyarakat Biasa Berbau Kembali Lagi Kalau Orang Bangsawan Dulu Kan Masih Menjaga Supaya Dia Menikah Sesama Dulu Untuk Menjaga Tapi Ketika Ada Yang Terjadi Menikah Dengan Itu Dia Diasingkan Dalam Arti Dihapus Terasa Sosialnya Sebagai Dinde Atau Sebagai Lalu Misalnya Lalu Menikah Dengan Jajar Karang Dia Di Hapus Gelarnya Itu Resiko Resiko Yang Jika Memilih Sudah Ada Ini Resikonya Jadi Kalau Sanggup Resiko Silahkan Kembali Lagi Ke Agama Semasih Dia Seiman Itu Yang Membuat Dia Dibolehkan Dibolehkan Jadi Sebenarnya Rambu Rambunya Dulu Sudah Dijaga Sedemikian Rupa Tapi Karena Ada Istilah Seperti Kalau Nasi Sudah Jadi Bubur Nah Iya Wah Kedung Wah Kedung Ada Kembe Kembe Malik Diasingkan Seperti Itu Resiko Ya Dicabut Apalagi Keturunan Berikutnya Sudah Tidak Berhak Lagi Jadi Zaman Dulu Dinde Itu Banyak Yang Jomblo Karena Tidak Menemukan Datu Ini Itu Nara Datu Ya Betul Sekarang Kalau Kita Di Tahun Sudah Generasi Lebih Ke Sembilan Belas Jadinya Datu Sudah 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 Kita Sudah Ke Sembilan Belas Jadi Ketika Dinde Ini Ya Mohon Maaf Kalau Jumlahnya Lebih Banyak Kesulitan Mencari Selatan Sama Datu Oke Oke Nah Sekarang Kita Berbicara Saat Ini Kalau Saat Ini Kebanyakan Udah Lale Ya Jadi Kalau Di Lombor Tengah Masih Kita Jaga Oke Yang Daerah Yang Masih Panatik Tentang Itu Ya Memang Lombok Tengah Oke Nah Kalau Sedikit Kita Bergeser Ke Utara Di Sana Itu Kan Masih Dijaga Ada Beberapa Nama Dinde Masih Ada Bahkan Ada Seraden Itu Saya Temukan Di Nah Itu Melihatnya Kalau Kontek Kina Seperti Apa Ini Bang Jek Nah Jadi Ada Sebuah Pembahasan Apa Namanya Istilah Sasak Gubuk Lengjajah Lengjajah Gubuk Lengjajah Mungkin Di Utara Jadi Tiang Menyatukan Tiang Tidak Pernah Mau Menceritakan Tentang Budaya Itu Dari Daerah Tiang Misalnya Misalnya Jadi Supaya Cerita Nia Doang Malahan Di Utara Lebih Luar Biasa Dia Masih Menjaga Dia Punya Kearifan Lokal Seperti Rebu Buntung Terus Maulid Adat 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 Nah Itu yang Kita Pegang Teguh Jadinya Kadang Sangat Remeh Di panggangan Orang Terus Jauh Lekok Buah Sembayang Gunung Apa Berembi Masa Kita Memberikan Sesuatu Kepada Allah Sebuah Natal Itu Lekok Buat Atau Seserahan Seserahan Enggak Bukan kita Menyempat Seperti Tapi Rasa Bentuk Rasa Syukur Nah Kenapa Itu Tercipta Itulah Dari Awal Dari Adat Yang Diciptakan Bangsawan 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 Dulu Ketika Mau Masuk Hutan Dia Harus Permisi Dia Bawa Beras Kain Putih Lekok Lekes Lekok Itu Sirih Kapur Supaya Kita Tidak Menghormati Alam Bersyukur Dengan Apa Yang Kita Diberikan Oleh Yang Maha Kuasa Supaya Tidak Terjurumus Atau Dalam Istilah Sasaknya Supaya Apa Yang Kita Kerjakan Itu Lurus Niatnya Lurus Supaya Tidak Semua Tersesat Atau Dendek Kualat Masultan Juga Seperti Jadi Itulah Bentuk Bangsawan Dulu Menciptakan Adat Adat Itu Aturan Supaya Tertip Tafsile Norma Untuk Sebenarnya Untuk Saling Menjaga Hubungan Baik Sebagai Pemimpin Dan Rakyat Dan Juga Terutama Hubungan Masyarakat Nah Itu Sebenarnya Keinginan Dulu Dijaga Nah Berikutnya Kita Bergeser Ketika Belanda Masuk Apa Yang Terjadi Sebenarnya Dengan Gelar Gelar Itu Nah Jadi Setelah Belanda Masuk Belanda Masuk Di Abad Akhir 16 16 17 Sehingga Sebenarnya Dia Sebut Kita Dijajah 350 Padahal Belanda Lahir Lalu Terjaga Si Sulit Tetaklukan Indonesia Nih Militan Nah Setelah Lahirnya Kerajaan Islam Baru Belanda Masuk Di Abad Itu Abad Itu Sudah Islam Nah Jadi Belanda Kenapa Apa Yang Dicari Di Indonesia Saya Bingung Bang Kita Masih Tiang Aja Waktu Kesini Pakai Google Map Hidupin Navigasi Ketepat Ketepat Bayangkan Belanda I I Betul Laut Piru Dan Menurut Beberapa Yang Berkembang Masa Hanya Gara-gara Rempah Rempah Itu Mengantar Sebenarnya Nggak Nah Itu Dia Cikal Bakalnya Penjajahan Itu Penakukan Wilayah Ingin Membentuk Negara Melan Dota T Ekspansi Perluasan Wilayah Hidup Dua musim Salju I I Ambil Untuk Satu Rupes Kecer Dua Anak Jari Tujuk Ketik Belanda Karena Mereka Ingin Tinggal Disini Jepang Juga Begitu Oke Karena Kita Kaya Sumber Daya Alam Alasannya Rempah Membuat Alasan Setelah Dia Disini Sudah Ada Kerajaan Bangsawan Sudah Ada Supaya Saya Bisa Masuk Disini Diterima Apa yang harus saya lakukan Oke Satu-satunya Kerjasama Pertama Kerjasama Sintegel Datuan Dicari Di wilayah ini Saya Datuan Di wilayah sini Saya Datuan Setelah itu Karena mereka Kalau Di ilmu Sejarahnya Sudah Kelas Homo Savian Masluk Makhluk Manusia Perubah Yang Sudah Berbudaya Memiliki Keahlian Sudah Berdua Tau Pihak Kamera Dan Marty Kitam Putih Teknologi Teknologi Senjatanya Kita Masih Pakai Keris Lagu Si Sakti Sati Dengan Lain Jadinya Datunya Dulu Disini Saya Datu Itu Yang Dipegang Jadi Orang Belanda Dibawa Oh Berarti Sido Disini Yang Untuk Balinusra Itu General Panham Ya Panham Panham Makamnya Pun Disini Panham Waktu Dia Dikirim Kelombok Panham Untuk Berperang Langsung Tewas Jenderal Besarnya Panham Tewas Tewas Disini Di Lombok Jadi Mereka Menguas Ingin Menguasai Wilayah Dengan Membentuk Upeti Kalau Kita Sudah Di Upeti Misal Datu Sido Pegoyanan Warga Jagung Lemak Lama Datang Sido 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 Jagung Tapi Dalam Bentuk Uang Sido Harus Dagang Ke Saya Dia Memonopoli Semua Hasilnya Dibawa Ke Belanda Angkut Sudah Semua Terus Datu Datu Itu Ditikam Dalam Arti Dia Di Bekukan Dimanjakan Secara Fasilitas Dipenuhi Dibekukan Dalam Arti Asiden Datu Sideraden Jadi Sejarahnya Dia itu Dihapus Dia Menghapusnya Dia membuatnya Modern Sesuai Mele Makanya Datu Pejuang Diasingkan Tentak Jog Makassar Jog Jog Pangeran Diponegoro Sampil Diasingkan Disana Padahal Dia Seorang Pejuang Seorang Datu Sampai Segitunya Orang Belanda Oke Nah Terus Perkembangannya Nah Akhirnya Dari Sanalah Biji Jarinya Setelah Setelah Orang Belanda Etikanya Seperti itu Ini Masih Di Belanda Barulah Orang Yang Dilompok Itu kan Masih Ada Ekspedisi Yang dari Orang Kulungkung Raja Karangason Dari Menatap Di Raja Mataram Itu Sebenarnya Dulu Kita Bersih Tegang Lombok Itu Antara Dua Penyebarannya Muslim Atau Islam Datang Dari Timur Dari Timur Keselatan Sedangkan Hindu Dari Barat Ketimur Ketemu Di Tengah Tengah Terang Tercipalah Perang Setelah Perang Berkesudahan Sampai Wahlelam Perang Perang Belanda Datang Sedia Wahlel Lagunya Perang Tapi Karena Kelicikannya Belanda Dari Sana Tercipta Wah Nyandang Perang Itu Aneh Antara Karung Sama Yang Dari Muslim Dari Rai Nyandang Perang Itu Besmeton Belanda Milit Sedih Tercipta Lingsar Itu Pura Lingsar Ya Ketiga Dibentuk Penyatuan Penyatuan Tapi Sebelum Itu Sebenarnya Perjalanan Sejarah Ini Kita Dilomok Ini Salah Bukan Salah Peninggalan Kerajaannya Tidak Ada Cuma Ada Makang Terus Daerah Wilayah Kedudukan Kerajaan Karena Kita Suka Berpindah Tidak Ada Monumen Tidak Ada Pusaka Takepan Atau Cerita Dan Itu Pun Semua Banyak Dileden Dileden Dan Itu Sebenarnya Diambil Di bawah Orang Belanda Supaya Tidak Ada Generasinya Tahu Kalau Ini Sejarahnya Nah Sekarang Kita Harus Mengumis Dokumen Itu Kayaknya Dikasih Sama Pemerintah Belanda Soalnya Nah Itu Dia Bawa Diangkut Semua Kan Ya Kayaknya Untuk Menghapus Jejak Para Leluhur Kita Ini Satu-satunya Cara Dokumentasi Yang Ada Di Di Pusaka Sekalian Diangkat Sekalian Ini Sangat Luar Biasa Jangan Anti Untuk Belajar Itu Kita Harus Mencari Biar Kita Tidak Kihilangan Arah Masih Besiak Besiak Doang Masalah Gelar Segala Macem Masih Masih Kita Perdebatkan Kalau Kita Tidak Tahu Asal Usul Ya Memang Seperti Itu Boleh Hidup Konteks Kekinian Tapi Kita Harus Tetap Belajar Seperti Apa Oke Bang Jack Luar Biasa Kayaknya Nanti Kita Perlu Terkait Dengan Beberapa Hal Banyak Yang Bisa Kita Bahas Sekarang Closing Statement Jadi Harapan Saya Seperti Millenial Bahwa Kita Di Nusa Ini Di Lombok Ini Supaya Ada Tertip Tersili Bagaimana Cara Kita Dari Bahasa Terus Sejarah Kita Satukan Jangan Malas Kita Kutara Apa Arali Utara Apa Arali Timur Tengah Barat Jadi Setelah Kita Gabungkan Kita Akan Memiliki Oh Berarti Orang Kita Begini Oh Berarti Islam Datang Sini Oh Hindu Seperti Ini Jadi Sebenarnya Kita Bersaudara Semua Sebenarnya Jawa Bali Lombok Ya Betul Betul Oke Jadi Itu Harapan Bang Jack Jadi Yang Yang Muda Ya Harus Mau Belajar Belajar Boleh Media Yang Dipakai Belajar Adalah Sekarang Ya Berupa Smartphone Semua Dijajahi Di sana Dan Kewajiban Yang muda-muda Seperti Bang Jack Kita-kita Ini Ya Mau Memberikan Edukasi Memberikan Sedikit Pengetahuan Yang kita Miliki Bang Jack Nah Nah Untuk Tapi Kita Menarik Lagi Yang lain Tokoh-tokoh Kita Itu Mari Berbicara Budaya Mari Yang muda-muda Ini kita Berikan Pengetahuan Ya memang Kita tidak Bisa hadir Ke ruang Mereka Satu-satu Cara kita Bisa Seperti ini Kita Buat Konten-konten Edukatif Seperti ini Inilah yang Akan Masuk Ke ruang-ruang Anak muda Kita Oke Kedepan Bang Jack Kita Harus Undang Beberapa Tokoh Kita Yang Kira-kira Mari Kita Buka Media Sudah Ada Disini Mari Kita Buka Pelan-pelan Semoga Generasi Berikutnya Ini Kalau Kita Berbicara Kita Saat Ini Tutup Lemak Ini Kita Berbicara Karena Dokumentasi Digital Yang Kita Tinggalkan Di Youtube Dan Ini Akan Tetap Bisa Dilihat Oleh Generasi Berikutnya Terima Kasih Bang Jack Sama-sama Sangat Luar Biasa Hari Ini Mendapatkan Banyak Pengetahuan Dari Bang Jack Terkait Dengan Situasi Di Wisata Kita Kemudian Bagaimana Adat Budaya Kita Versi Berikutnya Banyak Saya Bahas Dengan Bang Jack Baik Dengan Mulai Besapu Dan Ada Segala Adat Oke Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Banyak Hikmah Banyak Cerita Yang Kira-kira Bisa Kita Ambil Untuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh